Antara Budi dan Cinta Jilid 8 Bab 9 Dinihari Mengksinghun berdiri di sisi jalan kecil itu, melihat sebuah rumah tembok yang kecil dengan dindingnya berwarna merah hati dan atapnya berwarna abu. Di luar adalah sebuah taman bunga yang kecil dan ditanami oleh beberapa jenis bunga yang sedang mekar. Entah itu bunga mawar atau bunga cerisan. Tidak terdengar ada suara juga tidak terdengar ada langkah orang. Dari luar tampak sebuah jendela yang lampunya masih menyala. Di dalam rumah itu pasti ada yang menunggu dari kemarin malam dan dia menunggu hingga larut. Ksia Otay terus memandang jendela itu, dengan pelan dia berkata, Itu adalah rumahku yang sekarang, rumahmu yang sekarang? Apakah kau mempunyai rumah yang lain ya? Rumahmu banyak juga, tanya Mengksinghun. Ksia Otay hanya tertawa dan menjawab, Sebenarnya hanya ada satu, tempat yang sekarang tidak bisa disebut rumah, Kenapa dengan rumah yang dulu Ksia Otay menjawab dengan sedih, Bukan aku tidak mau tinggal di rumah itu, Tapi rumah itu tidak mau menerimaku lagi, Sepertinya Ksia Otay tidak ingin membicarakan masa lalunya, Dengan segera mengganti topik pembicaraan. Ksia Otay berkata lagi, Karena di sini bukan rumahku, Oleh sebab itu aku selalu tidak mau diantar laluhmu, Mengapa sekarang kau mau kuantar? Sekarang aku sudah memperkenalkan. Tidak, peduli. Aku ingin memperkenalkan siapa matuk. Ksia Otay berubah menjadi lembut dan dia berkata, Memperkenalkan seseorang, Aku berharap kau bisa menyayanginya sama seperti aku menyayangi dia, Wajah Mengxinghun berubah, Aku pikir sebaiknya aku tidak usah bertemu dengannya dulu, Ksia Otay memandang Mengxinghun dan berkata, Apakah kau kira aku akan memperkenalkanmu pada orang itu Mengxinghun maksudmu? Balik, bertanya, Bukankah itu? Aku tidak bermaksud seperti itu, Aku yakin kau tidak ingin bertemu dengannya, Apakah orang itu ada di sini, Dia tidak ada di sini, Kalau begitu siapa yang akan kau perkenalkan kepada Ksia Otay? Tidak langsung menjawabnya, Tapi menarik tangan Mengxinghun masuk ke dalam rumah itu. Jalan sangat sepi. Dengan perlahan mereka berjalan di jalan yang penuh dengan batu kerikil Dan orang yang berada di dalam rumah mendengar suara langkah mereka. Ada yang berteriak, Apakah ibu sudah pulang? Bao-bao ingin melihat, Pintu terbuka dan ada seorang gadis kecil dengan mat mengantuk menuntun seorang anak kecil keluar. Anak kecil itu kelihatan masih mengantuk, Pada saat melihat Ksia Otay dia segera tertawa dan berlari menghampirinya. Kemudian anak itu berteriak, Ibu sudah pulang, Bao-bao kangen ibu, Ayo gendong bao-bao Ksia Otay pun berlari menghampiri anak itu dan berkata, Sini, Ibu gendong dan cium, Ksia Otay dengan erat menggendong anak itu, Seperti tidak ingin melepaskannya lagi. Anak kecil itu terus memandangi Mengxinghun. Mengxinghun membalikan tubuhnya, Hatinya sangat kacau, Entah apa yang dirasakannya, Entah itu manis, Pahit, Atau asam. Setelah lama Mengxinghun baru tahu bahwa Ksia Otay sedang menggendong anak kecil itu dan sudah berdiri di hadapannya dengan metri yang lembut memandangnya kemudian berkata, Ayo bao-bao, Panggil paman, Anak itu tertawa seperti malaikat, Kemudian dia segera memanggil, Paman, Dan dia bertanya lagi, Apakah paman baik dengan lembut Ksia Otay berkata, Paman ini sangat baik seperti bao-bao, Bila paman baik, Bao-bao ingin cium paman, Dan anak Ibu berlari memeluk Mengxinghun. Tiba-tiba Mengxinghun merasa dadanya panas, Dia hampir meneteskan ah mata. Dia menggendong dan memeluknya dengan erat. Ini adalah pertama kalinya dia menggendong anak, Dia berharap anak yang berada dalam gendongannya adalah anak kandungnya sendiri. Hatinya mulai sedih lagi. Ksia Otay memandang mereka, Sorot matanya menjadi lembut dan tidak terasa ah matanya menetes. Dengan lembut dia berkata, Di luar sangat dingin, Lebih baik bao-bao ikut kakak masuk, Wajah tawa anak itu segera menghilang dan hampir menangis, Kemudian berkata, Apakah Ibu mau pergi lagi? Ibu tidak akan pergi. Ibu hanya ingin ngobrol dengan paman setelah selesai akan menemani bao-bao kembali, Apakah Ibu tidak membohongi bao-bao-bao anak baik? Ibu tidak akan membohongi bao-bao, Anak itu segera tertawa lagi dan turun dari gendongan Meng Sing Hun, Dengan tawa yang lucu anak itu berkata, Bao-bao anak baik, Bao-bao masuk dulu, Ibu akan senang, Segera dia berlari masuk, Di ambang pintu dia mengeluarkan kepalanya, Kemudian melamaikan tangan ke arah Meng Sing Hun. Meng Sing Hun pun membalas lambayan tangannya, Dia ingin tertawa namun wajahnya kaku. Pada saat anak itu sudah masuk, Ksia Ocai membalikan badan melihat Meng Sing Hun. Meng Sing Hun tertawa dengan terpaksa dan berkata, Anak itu sangat manis dan lucu, Ksia Ocai mengangguk, Dengan sedih dia berkata, Dia sangat manis, Sangat lucu, Tapi juga sangat kasehan, Meng Sing Hun pun menarik nafas dan berkata, Benar, Sungguh sangat kasehan. Ksia Ocai menundukkan kepalanya dan berkata, Sekarang kau sudah tahu mengapa aku harus pulang, Meng Sing Hun mengangguk. Dengan suara sedih, Sia Ocai berkata, Dia sudah tidak punya ayah, Sekarang dia tidak boleh tidak mempunyai ibu, Meng Sing Hun menjawab, Aku mengerti, Meng Sing Hun pasti mengerti, Di dunia ini tidak ada orang yang lebih mengerti dari dia, Bahwa anak yang tidak punya ayah dan ibu sangat menyedihkan. Dia sendiri pun sering bangun tengah malam karena bermimpi buruk. Pada saat dia terbangun wajahnya sudah penuh dengan air mata. Dengan sedih, Sia Ocai berkata, Walaupun orang tua sudah melakukan kesalahan namun anak-anak tidak bersalah. Aku tidak tega melihat dia bersedih seumur hidupnya, Meng Sing Hun lama terpaku kemudian dia berkata, Aku harus pergi, Kau tidak perlu mengantarku, Kau mau pergi begitu saja kau tidak tega, Begituun denganku, Bila aku tinggal di sini, Pasti akan merasa sedih, Tapi bila pergi akan lebih sedih lagi, Sia Ocai menariknya dan berkata, Kau jangan pergi. Masih banyak yang harus dibicarakan, Katakanlah, Aku siap mendengar, Kata Meng Sing Hun. Sekarang kau sudah tahu anak ini adalah anak orang itu. Ya, pada saat tahu aku hamil, Aku sangat benci, Sangat membenci orang itu juga membenci diri sendiri dan juga membenci anak itu. Aku bertekad bila anak ini sudah lahir akan dipenggelamkan sampai mati, Meng Sing Hun mendengar. Begitu anak ini lahir, Pertama kali melihatnya, Melihat wajah kecil yang merah, Kebencian di dalam hati berubah menjadi cinta, Suara Sia Ocai masih seperti mimpi, Pelanda melanjutkan lagi, Aku melihat dia tumbuh menjadi besar, Melihat dia semakin lucu. Saat menyusuinya pun aku merasa daya hisapnya makin liari makin kuat. Aku merasa waktu itulah aku baru dapat melupakan kesedihan dan kegalauan, Meng Sing Hun terbatuk, Bila dia tidak batuk akan meneteskan air mati lagi. Waktu itu aku baru tahu seumur hidup tidak akan bisa meninggalkan dia. Dia butuh diriku, Aku lebih membutuhkan dia. Demi dia semua kesedihan bisa ditahan. Aku juga memutuskan untuk bertahan hidup. Dia menghela nafas dan melanjutkan, Bila aku tidak rela meninggalkan anak ini, Pasti tidak bisa meninggalkan orang itu. Orang itu tahu karena itu dia belum pernah berpikir aku bisa berubah dan melawannya, Kau sudah berubah, Kata Meng Sing Hun. Benar, Aku sudah berubah, Bila tidak ada dirimu mungkin selamanya aku tidak akan berani. Tapi kau memberiku keberanian, Sekarang aku bertekad akan meninggalkan dia. Mece Meng Sing Hun tiba-tiba menjadi terang. Apakah benar kau bertekad seperti itu? Siya Otai berhadapan dengannya dan bertanya, Sekarang aku hanya ingin bertanya kepadamu, Apakah kau mau menerima diriku dan anakku? Meng Sing Hun memeluknya erat dan dengan lembut berkata, Kau pernah berkata bahwa anak itu tidak berdosa. Anakmu adalah anakku, Apakah benar seperti itu ya? Aku sungguh-sungguh, Kelak bila kita menemui banyak kesulitan, Apakah kau tidak akan menyesal? Aku tidak akan menyesal, Matip pun tidak akan menyesal, Apakah benar matip pun tidak akan menyesal? Asal sudah pernah hidup, Matip pun tidak apa-apa. Bila bersamamu, Aku baru bisa hidup, Mereka berdua berpelukan sepertinya dunia ini sudah ada dalam pelukan mereka. Angin berhembus pelan, kabut dengan perlahan mulai menghilang. Apakah kau suka kupu-kupu? Tanya ksia otai tiba-tiba. Ya, jawab meng Sing Hun heran. Aku sangat senang kupu-kupu, Karena aku merasa nasib sebagian orang seperti kupu-kupu, Terlebih untuk diriku, kau. Pada suatu hari aku melihat pelayanku memasukkan kupu-kupu ke dalam lembaran buku, Waktu itu aku sangat marah namun pelayanku mengatakan sebuah pendapat dan membuatku terharu, Apa yang dia katakan tanya Meng Sing Hun. Dia berkata bahwa kupu-kupu mati karena dia, Tapi dia menjaga keindahan kupu-kupu itu, Hidupnya sudah sangat berharga. Walaupun dia tidak menangkap kupu-kupu itu, Kupu-kupu itu akhirnya akan mati juga, Mungkin kera matinya lebih menyedihkan, Dan Ksia Otai tertawa berbareng sedih dan berkata, Oleh karena itu bila aku tiba-tiba meninggal, Kau pun tidak perlu bersedih karena akhirnya hidupku berharga juga. Aku tahu ada kau akan selalu mengingatku, Mengapa kau bicara seperti itu? Kau kan tidak akan meninggal, Ksia Otai tidak bicara lagi dan diam dalam pelukan Meng Sing Hun. Entah berapa lama dia baru berkata, Kau pulang dulu, Dan tunggulah aku, bagaimana dengan dirimu? Aku harus membereskan barang, Kemudian aku akan membawa anakku mencarimu. Meng Sing Hun menggelengkan kepalanya dan berkata, Lebih baik aku menunggu di sini, Mengapa? Karena aku khawatir, Anak bodoh. Tidak perlu khawatir, Aku tidak akan membohongimu. Kau pasti tidak akan membohongiku, Tapi bila ada apa-apa bagaimana, Tidak akan terjadi apa-apa. Orang itu sementara ini tidak akan datang. Aku akan membereskan semua barang-barang di sini, Biar selamanya dia tidak akan bisa mencariku, Ksia Otai dengan lembut membelai wajah Meng Sing Hun. Kau tidak perlu khawatir, Aku akan mencarimu segera. Aku sudah memutuskan untuk hidup bersamamu, Meskipun hanya satu hari, Aku rela, Bila kau pernah jatuh cinta, Kau akan mengerti maksud Ksia Otai, Dan kau pun akan menyetujuinya, Asalkan dapat saling mencintai, Sehari saja kau sudah merasa bahagia. Dengan perlahan Meng Sing Hun menyusuli jalan pulang, Jalannya sangat sempit, Dan berliku-liku, Tapi dia terus berjalan. Tiap orang harus terus melangkah, Apapun jalan yang dia pilih. Meng Sing Hun sudah terbiasa hidup sendiri, Namun sekarang ini dia merasa sendirian itu sangat menyakitkan dan menyiksa. Meng Sing Hun percaya bahwa Ksia Otai akan mencarinya, Namun hatinya tidak tenang, Dia merasa sepertinya akan terjadi suatu hal yang buruk. Perasaan ini membuatnya tidak nyaman. Seekor anjing pemburu yang sudah terlatih, Namun bila sedang berirahi, Gerakannya akan menjadi lambat. Meng Sing Hun tidak merasa ada seseorang yang berada di dalam kegelapan terus menguntipnya. Metu orang itu memandang Meng Sing Hun penuh kebencian dan cemburu. Bila sorotan metu itu bisa membunuh orang, Mungkin sekarang Meng Sing Hun akan mati tergeletak di pinggir jalan. Meng Sing Hun sudah menjauh, Barulah orang itu keluar dengan marah. Dia berkata, Kalian akan menyesal, Walaupun aku tidak membunuh kalian, Tapi pada suatu hari kalian akan menyesal. Mengapa tidak cepat-cepat mati, Walaupun dia marah namun hatinya segera tenang kembali. Seseorang yang sedang marah masih terlihat tenang, Artinya tidak akan melakukan apa yang sudah dia ucapkan. Meng Sing Hun mendorong pintu dan dia baru menyadari bahwa Gau Laodah sudah ada di dalam rumah. Dia sedang duduk di atas tempat tidur. Di bawah sinar lampu dia terlihat begitu muda dan cantik. Kecantikannya dapat membuat laki-laki menjadi sesak begitu pula dengan Meng Sing Hun. Gau Laodah menatap wajah terkejut Meng Sing Hun dengan tersenyum. Dia berkata, Kau tidak menyangka aku ada di sini bukan? Kau kaget Meng Sing Hun mengangguk. Dengan marah Gau Laodah berkata, Dulu bila ada orang yang berdiri dalam jarak beberapa puluh meter saja kau dapat segera merasakannya, Sekarang kau menjadi lamban. Apa yang membuatmu berubah? Meng Sing Hun menunduk karena dia tidak dapat menjelaskan dan tidak mungkin menjelaskan kepada Gau Laodah. Dengan dingin Gau Laodah berkata, Bila rubah sedang berirahi, dia akan masuk ke dalam perangkap si pemburu. Bagaimana denganmu? Aku adalah manusia bukan seekor rubah. Orang pun ada masa pubernya. Di sini tidak ada perangkap dan kau bukan pemburu. Kalau aku adalah pemburu, bagaimana? Tanya Gau Laodah. Sekarang kau sudah mati? Gau Laodah memelototinya dengan lama. Akhirnya dia tertawa dan berkata, Kau masih seperti dulu, tidak membuatku kecewa. Dan Gau Laodah melanjutkan lagi, Apakah kau tahu? Apa julukanmu dijuluki? Apapun tidak masalah bagiku. Gau Laodah tertawa dan berkata, Kau dijuluki sebagai paku karena siapapun yang bertemu denganmu kepalanya pasti akan berlubang. Begitu pula denganku, Kalau begitu, seharusnya kau tidak perlu kemari. Tugas yang kau berikan aku tidak pernah lupa, Kata Mengksinghun. Apakah aku tidak boleh menjengukmu? Jangan lupa sewaktu kau kecil dulu, Seharipun kau tidak mauku tinggal, Mengksinghun menundukkan kepalanya setelah lama bara dia berkata, Aku tidak pernah akan lupa, Selamanya tidak akan lupa, Dengan lembut Gau Laodah berkata, Yeek siang sudah memberitahuku mengenai dirimu. Aku tahu kau terluka, Maka aku kesini untuk menjengukmu. Walaupun aku sangat sibuk tapi aku menyempatkan diri untuk bertemu denganmu, Gau Laodah tertawa manis dan berkata, Dulu kau pernah mencuri talas di sawah orang lain kemudian digigit oleh anjing pemilik sawah itu selama beberapa hari kau harus berbaring di tempat tidur tidak dapat berjalan. Ya, aku ingat, saat itu kau teras menjagaku sampai sembuh, Mengksinghun bukan tipe orang yang kacang lupakan kulitnya. Namun setiap kali dia teringat kepada masa lalunya, Membuat dia merasa sedih. Kelihatannya lu kamu sudah sembuh, Kata Gau Laodah. Sudah lebih baik, Kalau begitu, Kapan kau akan kembali melakukan tugasmu? Bukan aku mendesakmu tapi sekarang adalah kesempatan yang paling tepat, Kesempatan apa diam-diam Laodah sedang bersiap-siap untuk bertarung melawan dengan Wan Penguang. Bila orang sepertimu menjadi anak buah Laobo, Dia akan sangat senang, Laobo akan menyelidiki aku terlebih dahulu, Benar juga, Bila dia tahu aku berasal dari mana, Dia akan melakukan sesuatu terhadapku, Namun di dunia perselatan tidak ada yang tahu Mengksinghun adalah orang yang bagaimana, Seolah-olah dia itu datang dari langit. Laobo akan terus menyelidiki dirimu namun bila dia masih tidak tahu identitasmu dia akan langsung membunuhmu, Apakah aku yang akan membunuhnya atau membiarkan dia membunuhku kata Mengksinghun. Gau Laodah tertawa dan berkata, Kau bukan orang yang tidak punya identitas, Aku sudah mempersiapkan identitas palsumu, Siapa identitasku? Margamu King, Bernama Tiong Tian, Rumah di Ludong, Kau adalah keponakan Tiong King yang kedua, Dari kecil mengikuti pegawai Tiong King berdagang di luar negeri, Karena itu kau jarang ada di Tiongkok dan tidak ada yang mengenalmu, Gau Laodah tertawa kemudian melanjutkan, Kau tahu bahwa Tiong King berhutang budi kepadaku bila aku mengatakan kau adalah keponakannya, Dia tidak akan berani menolak, Apakah saudara-saudara Tiong King pun berteman dengan Laobo tanya Mengksinghun. Ingin. Karena kau selalu ingin menjadi yang terbaik, Pertentangan antara Laobo dan Wan Penguang sudah mengguncang dunia perselatan. Anak muda bila ingin mencari nama dan ingin terkenal, Tentunya ini adalah kesempatan yang paling baik, Mengksinghun terus menatap Gau Laodah, Dia sangat mengagumi Gau Laodah walaupun dia adalah seorang perempuan dan masih muda, Tapi rencana yang disusunnya sangat sempurna. Mungkin seorang tetua dunia perselatan pun akan kalah pintar dengannya. Gau Laodah pun terus memandangi Mengksinghun, Sorot matanya sangat tenang. Melihat sorot matu Gau Laodah seperti itu, Mengksinghun merasa curiga, Perempuan yang ada di hadapannya adalah perempuan yang sangat kejam. Dia ragu apakah perempuan ini yang pernah menolongnya Waktu mereka kecil kemudian membesarkan mereka? Dan demi mereka supaya tidak kelaparan dia rela mengorbankan semuanya. Kadang-kadang Mengksinghun merasa curiga kepadanya, Apakah karena rasa kasihan ataukah mempunyai maksud lain maka perempuan ini menolong mereka? Mungkin Gau Laodah ingin menjadikan mereka sebagai modalnya di masa yang akan datang, Namun Mengksinghun berusaha mengenyahkan pikiran seperti itu. Mengksinghun tidak ingin menjadi orang yang tidak tahu diri. Dari kantung pakaiannya, Gau Laodah mengeluarkan dua buah buku tulis dan dia berkata, Ini adalah catatan keluarga King. Keluarga King di Ludang adalah sebuah keluarga besar, Kau harus ingat ada yang bernama King Si Ong Tian, Dia adalah ayahmu. Pada waktu usiamu 10 tahun dia sudah meninggal, Dia meninggal karena apa tanya Mengksinghun. Meninggal karena sakit, Gau Laodah berpikir sebentar lalu berkata, Katanya King Si Ong Tian mati karena suatu penyakit yang memalukan, Lebih baik kau tidak menjawabnya, Bila ada yang menanyakannya, Buku yang satu lagi berisi apa tanya Mengksinghun. Ini adalah catatan pribadi King Si Ong Tian sewaktu dia berlayar. Di dalam buku ini pun tercatat mengenai kehidupannya, Dan juga orang-orang yang dikenalnya, Juga berisi tempat-tempat yang pernah disinggahinya, Tempat yang pernah dia tinggal. Kau harus mengingatnya, Bagaimana dengan pegawai Cuan King mereka sudah keluar negeri lagi, Dalam waktu 2 hingga 3 tahun mereka tidak akan pulang. Kau tidak perlu khawatir mereka tidak akan membocorkan rahasia ini, Aku hanya mengkhawatirkan satu hal, Apakah kau takut Lao Bo akan mencari King Si Ong Tian yang asli? Benar, kau tidak perlu khawatir, Dia tidak akan bisa mencari yang asli, Mengapa dia merasa aneh? Dia tahu biasanya Gau Laodah bila ingin melenyapkan satu orang itu sangat mudah. Gau Laodah terus memandang Meng Sing Hun dan bertanya, Apa yang kau pikirkan lagi tidak ada? Sekarang giliranku yang bertanya, Apakah kau akan pergi Meng Sing Hun menatap keluar jendela? Angin berhembus dari tempat yang jauh. Daun berguguran dihembus oleh angin, Dengan pelan Meng Sing Hun berkata, Bila bukan kau yang mengasuhku aku tidak akan bisa bertahan hidup hingga sekarang, Kau tahu kapanpun aku akan melakukannya demi dirimu. Sorot Metu Gau Laodah berubah menjadi lembut, Aku tidak mau demi diriku kau harus mati, Aku ingin demi diriku kau harus terus hidup, Aku sudah tidak memiliki orang tua lagi juga saudara-saudara, Demi dirimu aku rela mati juga rela tetap hidup, Tapi sekarang, Sekarang ini mengapa dengan erat Meng Sing Hun memegang daun jendela lalu berkata, Sekarang aku harus tetap hidup demi diriku sendiri, Metu Gau Laodah yang lembut tiba-tiba berubah menjadi dingin dan bertanya, Apakah kau ingin meninggalkanku? Aku tidak bermaksud seperti itu, Aku hanya ingin, Gau Laodah memotong kata-katanya, Apa yang inginkah sampaikan? Aku sudah mengerti, Sorot matanya sangat dingin, Tapi suaranya berubah menjadi sangat lembut. Apakah kau sudah mempunyai kekasih Meng Sing Hun terdiam? Diam artinya dia mengakuinya, Kata Gau Laodah lagi, Kau tidak perlu berbohong, Ini adalah suatu kabar baik, Aku pun senang mendengarnya hanya saja, Dia sangat baik, Gau Laodah tertawa namun tawanya sama sekali tidak ada kehangatan, Kemudian dia berkata, Aku ingin tahu orang yang sudah membuatmu jatuh cinta, Pasti perempuan itu sangat cantik, Apakah kau menyetujui hubunganku dengannya? Aku setuju saja, Sudah waktunya bagimu untuk berkeluarga, Bila kau sangat mencintainya, Aku pun akan menyetujuinya, Meng Sing Hun membalikan badannya, Matanya bersorot penuh rasa terima kasih, Gau Laodah malah membalikan bertanya, Kalian akan pergi kemana? Badannya, Dan, Sekarang ini masih belum tahu, Tapi aku akan mencari suatu tempat yang tenang, Kapan kalian akan pergi? Meng Sing Hun mengambil dua buah buku yang diletakkan di atas meja oleh Gau Laodah dan berkata, Setelah aku menyelesaikan tugas ini, Ini adalah tugas terakhir yang dilakukan Meng Sing Hun untuk membalas budi kepada Gau Laodah. Gau Laodah masih menatap Meng Sing Hun, Sorot matanya sangat lembut dan berkata, Tugas kali ini sangat berbahaya, Bila kau tidak ingin melakukannya, Aku tidak akan menyalahkanmu, Meng Sing Hun menjawab, Aku tetap akan pergi, Karena aku sudah berjanji kepadamu, Apakah kau sanggup melakukannya dengan tersenyum? Meng Sing Hun menjawab, Kau tidak perlu khawatir, Orang yang harus merasa khawatir adalah San Ye Ubo, Meng Sing Hun tidak pernah merasa sangat percaya diri, Walaupun kali ini tugas yang diberikan sangat berbahaya, Dia tetap akan menyelesaikannya. Dia merasa dirinya bertambah dewasa dan lebih pintar, Apakah semua ini disebabkan oleh cinta? Cinta membuat orang lebih kuat, Lebih berani, Dan lebih percaya diri. Cinta dapat membuat segalanya berubah, Tidak terkecuali yang satu ini, Cinta mengubah dirimu tapi tidak dapat mengubah orang lain. Gau Lauda dengan tersenyum kemudian melenggang pergi. Di tempat yang agak jauh ada sebuah kereta kuda yang mewah sedang menunggunya, Dengan tersenyum Gau Lauda masuk ke dalam, Si kusir yang tadinya merasa tidak sabar menunggu, Sekarang tampak sangat riang dan berkata, Nyonya begitu gembira, Pasti ada hal yang membuat Anda begitu gembira, Si kusir belum pernah melihat tawa laupan yangnya yang begitu senang, Riang, Siapapun yang melihatnya pasti akan ikut merasa gembira. Setiba di kuai hualin, Hari belum begitu gelap. Gau Lauda menemani tamu-tamunya minum. Wajahnya selalu tertawa manis hingga tamu-tamunya merasa heran dan bertanya, Laupan yang, Mengapa hari ini tampak begitu gembira setelah larut malam? Gau Lauda pulang ke rumah, Pelayannya pun merasa aneh. Walaupun air untuk mandi sudah dingin, Tapi dia tidak marah. Dengan tersenyum dia menyuruh pelayannya tidur dan menutup pintu kamar. Tiba-tiba dia membalikan badan dan menghancurkan semua barang yang ada di kamar. Meng Xing Hun terus menunggu di depan pintu rumah. Pada saat Xiaotai datang dia langsung melihatnya. Betul saja dia datang, Anaknya pun dibawa. Seumur hidup Meng Xing Hun belum pernah merasa begitu bahagia dan gembira. Dia merasa pada waktu mempunyai perasaan yang tidak enak malah terdengar lucu. Anak itu sedang tidur, Dengan lembut Xiaotai membaringkannya di tempat tidur. Dia melihat anaknya kemudian menatap Meng Xing Hun. Sorot matanya penuh dengan kebahagiaan dan kepuasan, Lembut seperti air danau di bawah sinar matahari senja. Meng Xing Hun merentangkan tangannya menyambut Xiaotai untuk masuk ke dalam pelukannya. Dengan suara puas dia berkata, Sekarang aku adalah milikmu. Dengan lembut Meng Xing Hun mengelus kulit yang licin itu dan berkata, Ya, sekarang kau adalah milikku. Xiaotai memejamkan matu dan bertanya, Apakah kau ingin memakanku benar? Pelan-pelan aku akan memakanmu. Dan Meng Xing Hun dengan pelan menggigit telinga Xiaotai. Xiaotai tertawa geli dan berkata, Jangan, nanti anak ini akan terbangun. Anak kecil itu sudah duduk dengan sepasang matanya yang besar memandang mereka berdua. Xiaotai mendorong Meng Xing Hun, Walaupun di depan anak kecil dia merasa malu. Anak kecil itu tertawa dan berkata, Ibu mencium paman, Pasti paman sangat baik. Meng Xing Hun pun tertawa kemudian menggendongnya dan berkata, Bau-bau juga baik. Paman ingin mencium bau-bau. Aku sudah mengantuk. Mari kita pulang. Bu, Xiaotai berkata dengan lembut, Bau-bau tidurlah di sini. Sekarang rumah ini adalah rumah kita. Anak kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Bau-bau tidak mau tinggal di rumah ini. Rumah ini sangat kotor dan berantakan. Bau-bau tidak bisa tidur. Xiaotai memandang Meng Xing Hun dengan terpaksa dia berkata, Bau-bau tidurlah dulu. Nanti paman akan membawa kita ke tempat yang lebih nyaman. Anak itu tertawa dan berkata, Kalau paman berbohong, Ibu tidak akan mau mencium paman lagi. Dia menarik tangan ibunya kemudian memejamkan matanya lagi. Dia berkata, Paman akan membawa bau-bau ke tempat yang lebih nyaman. Di sana banyak bunga dan tempat tidurnya pun sangat nyaman. Dia melihat tempat itu di dalam mimpinya dan segera dia tertidur pulas. Meng Xing Hun merasa hatinya sangat sakit. Dia memang akan mencari tempat yang lebih nyaman. Dia ingin kelak keluarganya hidup sehat. Tiba-tiba dia merasa dia tidak sanggup memenuhi permintaan Bau-bau. Cinta tidak dapat mengubah segalanya. Tidak dapat menyulap rumah gubuk ini menjadi rumah yang hangat. Dan tidak dapat menyulap rumput dan sinar matahari menjadi makanan Bau-bau. Ksia Ocai melihat Meng Xing Hun. Dia sudah mengetahui isi hati Meng Xing Hun. Dengan lembut Ksia Ocai berkata, Kau jangan khawatir asal kita dapat berkumpul. Hidup susah pun tidak apa-apa. Sebenarnya Ksia Ocai memiliki beberapa perhiasaan. Namun dia tidak membawanya. Ksia Ocai bertekad meninggalkan semua yang dia miliki. Meng Xing Hun sangat berterima kasih kepada Ksia Ocai. Dia tahu Ksia Ocai akan meninggalkan semua miliknya tapi anak itu. Tiba-tiba Meng Xing Hun menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, Walau bagaimanapun aku tidak dapat membiarkan anak ini hidup susah, dia bertekad untuk segera membereskan tugasnya. Saat tugasnya selesai, honor yang diterima dari Dao Laoda pasti sangat besar. Apakah kau mau menungguku selama 10 hari di sini? Paman tidak berbohong bukan mengapa harus menunggu selama 10 hari? Tanya Ksia Ocai. Aku masih ada pekerjaan, begitu selesai aku akan mendapat honor yang lumayan dan hidup anak ini akan lebih terjamin. Ksia Ocai berkata, Namun kau harus meninggalkan kami selama 10 hari, hanya 10 hari, mungkin aku bisa pulang lebih cepat. Ksia Ocai menundukkan kepalanya, dulu aku merasa 10 hari itu sangat cepat namun sekarang sudah tidak sama lagi. Walau sehari aku sangat sulit melewatinya. Dengar terat Ksia Ocai memeluk Meng Xing Hun dan berkata, karena setiap saat aku selalu mengkhawatirkanmu bila kau tidak berada di sisiku, aku entah bagaimana dengan lembut Meng Xing Hun berkata, kau harus bertahan, demi masa depan kita, masa depan, anak ini, maka aku harus pergi, bisakah kau memberitahuku kemana kau akan pergi? Meng Xing Hun ragu untuk menjawabnya namun dia berusaha tertawa dan berkata, kelak aku akan memberitahumu, tapi sekarang ini aku tidak bisa, dengan sedih Ksia Ocai berkata, apakah yang kau lakukan sangat berbahaya? maka itu kau tidak memberitahuku karena kau takut aku khawatir, kau tidak perlu merasa cemas. Walaupun pekerjaan ini berbahaya aku mampu mengatasinya, apakah kau pasti akan pulang ya? Aku pasti pulang, jawab Meng Xing Hun dengan pasti. Lalu dengan tertawa dia pun mencium Ksia Ocai dan berkata, walaupun kakiku dipatahkan orang, aku tetap akan merangkak ke pulang, Ksia Ocai memandang sosok Meng Xing Hun sampai menghilang di kejauhan, setelah itu dia menangis kembali. Entah mengapa hatinya merasa tidak tenang, Ksia Ocai merasa akan terjadi sesuatu kepada Meng Xing Hun. Apalagi saat mendengar kata-kata Meng Xing Hun yang tidak enak, walaupun kakiku dipatahkan, aku tetap akan pulang. Ksia Ocai ingin selalu berada di sisinya tapi dia tidak dapat melakukannya. Karena dia tahu untuk urusan laki. Laki, perempuan lebih baik jangan ikut campur dan Ksia Ocai pun tidak mau ikut campur, karena hal itulah akan membuat Ksia Ocai menyesal seumur hidup. Namun bila Ksia Ocai tahu bahwa apa yang akan dilakukan oleh Meng Xing Hun tidak lain adalah membunuh orang dan tahu siapa yang akan dibunuh, dia tidak akan menyesal karena sudah ikut campur. Karena yang dilakukan oleh Meng Xing Hun akan membuat mereka berdua menyesal seumur hidup. Gao Laoda melihat keting-keting barang yang sudah dilempar dan hancur karena dibanting olehnya. Sepasang tangannya tampak gemetar. Seumur hidupnya belum pernah dia merasa semarah itu. Selama ini apapun yang dia inginkan dengan care apapun dia bisa dapatkan. Begitu barang yang diinginkannya sudah diperoleh dia tidak akan melepaskannya lagi, kecuali barang tersebut sudah hilang nilainya. Dia sudah membuang semua barang-barang yang tidak berharga juga membuang orang-orang yang sudah tidak berguna lagi. Seperti saat dia membuang ingusnya. Sekarang ini Meng Xing Hun yang sudah dibesarkan dengan susah payah akan meninggalkannya demi perempuan lain. Semua ini membuat dia tidak dapat menerimanya. Kemarahannya seperti kobaran api membakar hati dan juga pikirannya. Dan dia harus melampiaskannya. Walaupun sudah banyak barang yang rusak, namun kemarahannya belum berkurang. Dia adalah seorang perempuan yang berusia 37 tahun. Dia ingin melampiaskannya di tubuh seorang laki-laki. Kulit yang baru saja dimandikan, di bawah sinar lampu terlihat sangat putih dan mulus, seperti kulit wajah bayi. Baju tidur yang terbuat dari sutra dilepaskannya, kaki yang panjang dan mulus keluar dari baju yang teronggok. Perutnya rata, tubuhnya masih langsing dan menarik. Perempuan semacam dia masih banyak laki-laki yang menginginkannya. Pada saat laki-laki memandangnya seperti melihat sepotong daging empuk. Dia tidak salah mengukur daya tariknya namun dia tidak ingin melakukannya. Tubuh perempuan seperti umpan hanya bisa dilihat laki-laki tapi tidak dapat diperoleh. Baginya laki-laki itu sejenis ikan yang aneh. Pada saat umpannya tertelan, dia tetap akan melarikan diri. Istri muda lebih baik dari istri tua. Pelacur lebih baik dari istri muda. Diam-diam mencuri lebih baik daripada pelacur. Sudah lama Gauh Laoda mengetahui Kher berpikir laki-laki. Sudah lama dia menaklukan laki-laki dengan daya tarik seks. Oleh karena itu pada suatu malam di tahun-tahun yang lalu, pada saat musim panas yang sangat panas, dengan tubuh telanjang dia mengguyur air dingin ke tubuhnya, dia pun tahu ada beberapa pasang netu sedang memandangi tubuh telanjangnya. Malam itu yang melihat dia telanjang ternyata bukan mengksinhun saja. Dia tidak melarang mereka melihatnya, dia juga tidak menutupi tubuh telanjangnya, sebaliknya dia dengan perlahan membiarkan tubuh mulusnya dilihat dengan jelas oleh anak-anak asuhnya. Dia merasa senang dilihat oleh orang secara sembunyi-sembunyi. Setiap kali pada saat ada yang mencuri pandang ke arahnya, dia akan merasa senang. Pada malam itu, dia sudah mengetahui dua hal. Anak-anak asuhnya sudah dewasa. Dalam hati mereka, dia bukan hanya sebagai seorang ibu dan teman tapi juga seorang perempuan. Dia mengetahui hal ini karena itu dia yakin anak-anak asuhnya tidak akan mengkhianatinya. Pertama kalinya dia gagal, adalah saat di rumah kayu mengksinhun. Gao Laoda tidak menyangka bila mengksinhun bisa menahan diri sejauh itu. Pada saat mengksinhun berlari keluar dari rumah kayu itu, Gao Laoda sangat marah dia ingin mencincang mengksinhun menjadi daging cincang. Seorang perempuan bila ditolak laki-laki dia akan merasa malu dan marah. Mungkin emosi seperti ini tidak dipahami oleh laki-laki. Saat itu Gao Laoda menahan kemarahannya karena dia tahu kesempatan lain akan datang. Dia sungguh tidak menyangka mengksinhun akan tega meninggalkannya. Dia membuka jendela, angin berhembus sangat dingin. Nafsu wirahinya seperti kobaran api, angin yang dingin pun tidak dapat memadamkannya, malah kobaran itu semayan besar. Ksiaohi sekarang sudah tidak berguna namun Gao Laoda tahu di mana dia dapat mencari Yek-Eksiang. Botol arak sudah kosong. Botol arak yang dipegang Yek-Eksiang selalu kosong. Dia tidur dengan posisi telungkup di tanah, dia menekan tanah dengan sekuat tenaga, dia menganggap tanah itu adalah jelmaan istrinya. Walau hatinya sudah retak namun badannya tidak cacat. Seperti seorang laki-laki normal yang berusia 30 tahun setiap saat dia bisa melampiaskan nafsu birahinya. Apalagi setelah minum arak, arak selalu membuat seorang laki-laki menginginkan perempuan. Apalagi arak pun dapat membuat seorang perempuan begitu menginginkan laki-laki. Benar. Satu-satunya yang tidak sama adalah bila laki-laki sudah mabuk yang dia pikirkan adalah banyak perempuan, tapi bila perempuan yang mabuk dia hanya memikirkan seorang laki-laki. Laki-laki yang dipikirkan oleh perempuan itu adalah laki-laki yang sudah meninggalkannya. YX yang adalah seorang laki-laki, maka dia memikirkan banyak perempuan. Dari perempuan pertama yang dikenalnya hingga perempuan terakhir, dia memiliki banyak perempuan tapi kebanyakan adalah pelacur yang dapat dibeli dengan uang. Namun perempuan yang pertama untuknya sudah dijual oleh YX yang seumur hidupnya. Perempuan itu berbeda dengan perempuan lainnya. Tiba-tiba terdengar ada yang tertawa, suaranya seperti lonceng. YX yang membalikan badannya, dia melihat Gao Laodah sudah berdiri di hadapannya. Dia menahan kemarahannya, dengan dingin dia berkata, Aku sudah tahu kau kesini untuk mencariku, oh. Kau seperti seekor anjing betina, Bila tidak ada laki-laki, anjing liar pun kau cari juga, Gao Laodah tertawa mendengar ucapan YX yang. Dan kau adalah anjing liar yang ku cari, Dia sengaja membiarkan baju sutranya terbuka tertiup angin, Supaya tubuh yang biasa dilihat oleh YX yang dapat terlihat dengan jelas. Tiba-tiba YX yang menarik kaki Gao Laodah, Dan Gao Laodah terjatuh di tubuh YX yang. Angin masih berhembus. Nafas YX yang sudah mulai tenang. Gao Laodah sudah berdiri dengan pandangan dingin, Dia melihat YX yang dan berkata, Aku tahu kau sudah tidak dapat melakukan tugas dengan baik, Sekarang melakukan hal ini pun kau tidak sanggup, Dengan dingin YX yang tertawa, Karena aku menganggap kau adalah seekor anjing betina, Kau tidak pantas mendapatkan kenikmatan ini, Karena sangat marah wajah Gao Laodah menjadi sangat merah, Dia mengetatkan giginya kemudian berkata, Kau jangan lupa, siapa yang mengijankanmu bisa hidup sampai sekarang. Aku bisa membuatmu tetap hidup atau membuatmu mati, Aku tidak pernah akan lupa, Aku selalu hormat dan berterima kasih kepadamu, Sampai aku tahu bahwa kau tidak lebih dari seekor anjing betina. Kau pun menganggap kami adalah anjing-anjing yang kau beri makan dan hanya ingin kami menggigit orang demi dirimu. Gao Laodah memelototinya, Tiba-tiba dia tertawa dan berkata, Kau selalu bicara seperti itu tapi aku tahu hatimu selalu teringat padaku, Benar, aku selalu memikirkanmu. Bila aku mau melampiaskan nasfuku aku selalu memikirkanmu tidak pernah memikirkan perempuan itu, Aku tidak berani membayangkan dia, Dia siapa tanya Gao Laodah. Yeksi yang tertawa dan menjawab, Dia seorang perempuan, Apakah di hatimu ada perempuan lain? Yeksi yang kembali tertawa dan berkata, Benar, hanya ada dia seorang, Sebenarnya dia siapa? Dia lebih cantik darimu dan lebih anggun darimu, Dan dia lebih baik darimu, Setelah mendengar kata-kata Yeksi yang, Gao Laodah sangat marah, Tiba-tiba Gao Laodah malah tertawa terbahak-bahak dan bertanya, Apakah kau tahu bahwa San Yeubo mempunyai seorang anak perempuan wajah Yeksi yang langsung membeku? Pergilah dan tanyakan kepada San Yeubo, Apakah dia mengakui dia mempunyai seorang anak perempuan? Karena anaknya sudah mencoreng wajah San Yeubo, Sebelum menikah dia sudah hamil terlebih dahulu, Karena sedih wajah Yeksi yang berubah, Dia pun tahu tidak ada rahasia yang tidak diketahui oleh Gao Laodah. Kata Gao Laodah lagi, Yang lucu adalah begitu anaknya sudah lahir, Masih belum diketahui siapa ayah anak itu. Di mati Yeksi yang, Sudah terbayang seorang perempuan yang cantik dan suci sedang berdiri di bawah sinar matahari senja melihat sepasang kupu-kupu yang sedang terbang. Dia adalah Dewi di dalam hatinya dan juga kekasih dalam setiap mimpi Yeksi yang. Yeksi yang meloncat dan berkata, Tidak. Kau bohong. Dia bukan perempuan seperti itu. Apakah kau tahu sebenarnya dia perempuan yang bagaimana? Apakah kau benar-benar mengenalnya Yeksi yang tidak mau menjawabnya? Ini adalah rahasianya yang paling dalam. Dia ingin rahasia ini tetap terkubur hingga dia mati. Tapi dia pun tahu bila bukan karena perempuan ini, San Yeubo tidak akan menyuruh Honteng mencarinya. Dan dia pun tidak akan menjadi Yeksi yang yang sekarang ini. Dengan tertawa Gau Laoda tertawa, Sebenarnya San Yeubo sangat ketat menjaga anak perempuannya, Tidak mengijankan laki-laki manapun mendekatinya. Begitu melihat ada laki-laki yang mendekatinya orang ini akan langsung lenyap, Tawanya lebih kejam dari kata-kata Yeksi yang tadi. Gau Laoda berkata lagi, Namun San Yeubo lengah, Saat melihat perut putrinya membuncit dia merasa sangat menyesal Demi menjaga nama baik dan martabatnya, San Yeubo mengusir putrinya keluar dari rumahnya. Semenjak itu San Yeubo tidak mengakui dia sebagai putrinya lagi, Dengan gemetar Yeksi yang berkata, Semua perkataanmu bohong, Aku tidak percaya sedikitpun, Gau Laoda tertawa dan berkata, Sebenarnya kau harus percaya pada semua omonganku, Kau sudah pernah bertemu dengan putri San Yeubo, Kau pun sudah pernah bertemu dengan anak yang sudah dilahirkannya, Bukan Yeksi yang mundur beberapa langkah, Kemudian dia terjatuh dan terduduk di tanah. Ada satu hal lagi, Mungkin kau tidak akan percaya karena aku pun seperti itu. Perempuan yang begitu genit masih saja ada orang yang mencintainya, Tanya Gau Laoda sambil tertawa, Coba kau tebak, Siapa laki-laki itu Yeksi yang mengetatkan giginya. Gau Laoda tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kau pasti tidak dapat menebaknya karena yang mencintai putri San Yeubo itu tidak lain adalah mengsengkun, Tubuh Yeksi yang dingin seperti es Gau Laoda berkata lagi, Yang lebih lucu lagi, Putri San Yeubo juga mencintai mengsengkun dan mereka bertekad untuk kauin lari, Dengan gemetar Yeksi yang berkata, Aku tidak percaya, Jika benar apa yang kau katakan aku menduga kau pun tidak tahu. Dengan ringan Gau Laoda berkata, Siapa yang bilang aku tidak tahu, Aku lebih tahu banyak dari dirimu, Bila kau sudah tahu mengapa masih menyuruh mengsengkun membunuh ayahnya, Dengan dingin Gau Laoda berkata, Ini adalah tugasnya dan harus dilaksanakan, Bagaimanapun mengseng. Hun tidak tahu siapa ayah perempuan ini, Kalimat terakhir diucapkan dengan suara kecil oleh Gau Laoda, Seakan-akan dia bicara kepada dirinya sendiri. Yeksi yang tidak mendengarnya karena dia sudah tidak, Tidak ingin mendengar lagi. Apa yang sedang kau pikirkan memberi tahu mengsengkun? Apakah ingin? Yeksi yang sambil tertawa berkata, Aku mengira kau sangat mengerti hati seorang laki-laki, Sekarang aku mengerti kecuali menjadi anjing betina, Tidak ada hal lain yang kau ketahui, Dengan marah Gau Laoda berkata, Bila kau mengerti hati seorang laki-laki, Kau pun harus tahu laki-laki pun seperti perempuan, Bisa cemburu bila sudah cemburu lebih menakutkan dari perempuan, Gau Laoda tertawa melihat Yeksi yang seorang laki-laki yang tenang bisa menjadi gila. Bila sedang cemburu dia akan melakukan hal yang tidak disangka olehnya sendiri. Gau Laoda tertawa dan berkata, Benar, bila San Yeubo mengenal putrinya dan dia pun akan tahu siapa pembunuh ayahnya, Mungkin saat itu kau masih ada kesempatan, Yeksi yang memejamkan matanya dan berkata, Sekarang aku hanya mengkhawatirkan satu hal, Kau mengkhawatirkan apa aku khawatir mengsengkun tidak akan sanggup membunuh San Yeubo. Wajah Gau Laoda berubah menjadi misterius dengan pelan dia berkata, Kau tidak perlu khawatir sebab dia mempunyai kesempatan yang baik, Sangat-sangat baik, Yeksi yang mengapa? Mengerutkan. Dahinya. Dan, Bertanya. Kau pasti tidak menyangka, Dan siapapun tidak akan menyangka. Yeksi yang bertanya lagi, Musuh San Yeubo kan sangat banyak yang menyuruhku untuk membunuh San Yeubo bukan musuhnya melainkan temannya sendiri, Dan Gau Laoda berkata lagi, Kau harus ingat, Musuh tidak begitu menakutkan, Yang lebih menakutkan adalah teman sendiri, Dengan diam Yeksi yang termenung kemudian berkata, Aku tidak mempunyai teman, Mengksinghun adalah temanmu, Kata Gau Laoda. Ada pepatah yang mengatakan, Lebih baik percaya kepada musuh daripada teman. Banyak yang dikhianati oleh teman, Kau hanya waspada pada musuh tidak waspada pada teman sendiri. Gau Laoda adalah perempuan yang pintar namun dia sudah salah bicara, Teman tidak menakutkan, Yang lebih menakutkan adalah kau tidak tahu yang mana teman dan yang mana musuh. Mengksinghun menggali lubang di bawah sebuah pohon, Seorang mengksinghun yang teliti tidak akan meninggalkan jejak karena sedikit saja berbuat ceroboh maka akan membuat nyawanya melayang. Nama-nama yang tercantum di buku itu semua sudah dihafalkan oleh mengksinghun dan dia yakin gak akan ingat semua nama itu. Dia akan mulai menjalankan tugasnya. Tugas pertama biasanya dia jalankan dengan tidak tenang namun selanjutnya gak akan terbiasa. Namun kali ini, hatinya tidak setenang biasanya. Apakah ini karena tugas-tugasnya yang dulu hanya merupakan balas budi kepada Gau Laoda? Sedangkan kali ini dia ingin menggapai tujuan hidupnya? Mengksinghun mengakui kali ini dia membunuh orang karena sangat berharap bisa mendapat honor yang besar. Honor ini akan dia berikan kepada orang-orang yang dia cintai. Dia pun tidak berani berpikir karena dia sendiri tahu pikiran semacam ini sungguh memalukan. San Ye Ubo harus dibunuh. Membunuh demi kebenaran adalah hal lain. Ini semua karena honor yang sangat aku butuhkan. Hati mengksinghun penuh dengan kesedihan. Dia sangat ingin lari dari semua ini. Dia berdiri dan menghela nafas. Berjalan menuju taman bunga milik Laobo, walaupun sudah malam, dia tidak ingin menunggu lagi. Hanya satu hal yang dia tahu, sudah tahu salah namun masih ingin melakukan, artinya walaupun membuatnya sedih dia masih ingin melakukannya. Taman bunga Laobo di bawah sinar bulan terlihat sangat indah, tidak terlihat ada orang dan juga suara. Hanya tercium wangi bunga yang dihembus oleh angin malam. Tidak ada penjaga taman bunga, bahkan pintunya tidak dikunci. Mengksinghun melangkah masuk. Dia berjalan beberapa langkah, tiba-tiba terdengar bunyi lonceng dan delapan belas buah panah keluar dari semak ke semak. Mengksinghun pun bergerak seperti panah, meloncat dengan cepat dalam sekejap. Matu sudah berdiri di taman bunga cerisan. Bunga terlihat begitu cantik. Taman ini lebih aman, pikirnya. Tapi di dalam bunga cerisan, golok sudah berterbangan. Empat buah golok. Satu menusuk kaki, satu menusuk ke arah pinggang dan satu lagi dalam posisi menunggu, entah akan menusuk ke arah mana. Satu lagi jatuh dari atas kepala, siap untuk memenggalnya. Karena pohon bunga cerisan sangat pendek, dia tidak dapat bersembunyi atau membantu meloncat ke tempat yang lebih tinggi, terlihat mengksinghun akan terkena tusukan golok-golok itu. Mungkin hanya satu kali tusukan atau bahkan empat buah tusukan. Tapi mengksinghun tidak terkena tusukan itu, memang dia tidak bisa meloncat namun dia menurunkan tubuhnya sejajar dengan pohon bunga cerisan. Bila satu jalan sudah buntu, kau harus mencari jalan yang lain, kepandaian mengksinghun tidak semua didapat dari gurunya, kepandaian gurunya tidak lincah tapi kepandaian mengksinghun sangat lincah, bila tidak lincah dari dulu dia sudah mati. Dia banyak belajar dari pengalamannya. Tubuhnya sudah masuk ke dalam semak-semak bunga. Begitu dia masuk dia langsung menginjak golok yang mengarah ke kakinya dan mengayunkan tangan memukul tangan yang memegang golok yang akan menusuk ke arah pinggangnya. Karena badannya diturunkan, golok yang akan memenggal kepalanya pun meleset dan golok yang satu lagi ditendang olehnya. Dia tidak menggunakan jurus yang aneh. Jurusnya biasa-biasa saja. Tapi gerakannya sangat tepat dan cepat. Walaupun tangan mengksinghun memegang golok ternyata dibalik semak-semak tampak lebih banyak golok lagi. Tubuhnya belum turun sudah ada golok yang terbang siap menyerangnya lagi. Tiba-tiba ada suara yang berwibawa berkata, berhenti suara ini lebih ampuh dari mantra-mantra untuk menghentikan setan. Segera taman bunga itu menjadi sepi kembali seperti semula, tidak ada penjaga, tidak ada suara dan tidak ada orang, hanya tercium wangi bunga yang dihembus oleh angin. Tapi mengksinghun tahu bahwa laobo sudah datang. Hanya perintah laobo yang dapat berpengaruh begitu dasyat. Begitu dia turun dia sudah melihat laobo. Sebenarnya di tempat itu banyak orang namun mengksinghun hanya melihat laobo seorang diri. Walaupun saat itu laobo berdiri di antara banyak orang namun yang tetap terlihat adalah laobo. Dia memakai baju berwarna abu, terlihat sangat tenang, sepasang matanya berkilau. Dia memandang mengksinghun dari atas ke bawah dan tertawa kemudian dia berkata, sobat, kepandainmu sangat bagus. Mengksinghun tertawa dan dengan dingin berkata, sebenarnya kepandain ku disiapkan untuk menghadapimu namun sekarang, sekarang bagaimana tanya laobo. Sekarang aku jadi tahu bagaimana kaya seorang laobo menghadapi teman, aku sangat kecewa, mengksinghun tertawa dengan dingin, dia ingin berlalu dari tempat itu. Laobo pun tertawa, kau menganggap tempat ini bisa masuk dengan senaknya keluar pun dengan senaknya dengan marah. Mengksinghun berkata, memangnya aku sudah mencuri apa darimu tidak ada, apakah aku sudah membunuh anak buahmu juga tidak? Lalu mengapa aku tidak boleh pergi karena aku tidak tahu apa alasanmu datang ke sini bukankah tadi sudah kukatakan, kata mengksinghun. Bila kau ingin berteman denganku, ini bukan waktunya karena orang yang datang malam-malam begini biasanya adalah seorang pencuri atau perambok bukan seorang teman. Bila aku ingin berteman, tidak perlu memilih waktu. Bila aku ingin membunuhmu, aku pun tidak perlu memilih waktu yang tepat. Apa sebabnya dengan dingin mengksinghun menjawab, kapanpun sama saja, hanya orang idiot yang menganggapmu selalu tidak waspada kemudian bisa membunuhmu. Laobo tertawa dan berkata, apakah orang ini seperti orang idiot di belakang Laobo berdiri luksi yang cuan dan lumantian. Kata luksi yang cuan, tidak mirip. Dengan dingin mengksinghun berkata lagi, aku adalah orang idiot, aku tidak menyangka hanya waktu siang hari Laobo baru mau berteman. Kata Laobo, siang hari pun kau pernah datang kemari, mengapa kau tidak mau berteman denganku? Waktu itu mengksinghun terkejut, dia tidak menyangka bahwa Laobo bisa mengenali wajahnya yang biasa di antara setian banyak orang. Walaupun dia terkejut, dia berusaha tetap tenang dengan ringan. Dia berkata, waktu itu aku datang bukan untuk berteman. Apakah waktu itu kau kesini hanya mengucapkan selamat tulang tahun kepadaku? Untuk tidak juga, aku hanya ingin melihat siapa yang bisa aku kenal lebih dekat. Anda atau Wan Penguang mengapa aku yang kau pilih karena aku tidak pernah berteman dengan Wan Penguang? Laobo tertawa terbahak-bahak kemudian membalikan badannya dan bertanya, Apakah kalian tahu orang ini memiliki satu kebaikan luksi yang cuan tersenyum dan berkata, Orang ini sangat jujur, aku rasa kau pasti masih ingat namanya. Tadinya aku memang ingat, namun sekarang aku sudah lupa. Laobo mengerutkan dahi dan berkata, mengapa kau bisa lupa? Waktu itu dia datang bukan untuk berteman, dan dia tidak pernah menggunakan nama aslinya. Untuk apa kita masih mengingat namanya, Laobo mengangguk dan mempercayai kata-katanya. Berkata, apakah kau kata-katanya tidak enak didengar namun biasanya kata-kata yang tidak enak didengar adalah kata-kata yang sebenarnya, Kecuali orang idiot bila ada yang berbohong pasti sangat enak didengar di telinga. Apakah dia seorang yang idiot luksi yang cuan melihat mengksinghun dengan tersenyum kemudian berkata, Dia bukan orang idiot, mengksinghun pun melihat dia kemudian berkata, Paling sedikit aku berniat berteman denganmu. Laobo tertawa terbahak-bahak, Benar, kau bukan seorang idiot dan kau baru saja mendapat seorang teman baik. Laobo menetuk pundak luksi yang cuan dan berkata, Bawalah dia masuk. Malam ini kau yang menjamu tamu, Semenjak tadi Lomentian terus memandang mengksinghun, Sekarang dia baru berbicara, Tunggu, kita belum tahu namanya, Laobo tersenyum dan berkata, Namanya mungkin palsu tapi teman tidak ada yang palsu, Dia adalah temanku, Tidak perlu menanyakan namanya lagi, Mengksinghun melihat Laobo. Laobo adalah orang yang bisa diajak berteman. Walaupun dia hanya berpura-pura atau memang benar-benar ingin berteman, Pengaruhnya sangat besar. Di depan orang seperti Laobo jarang ada orang yang dapat berbohong. Namun Mengksinghun dapat berbohong karena dia memakai nama King Siurik Tian. Lomentian bertanya, King Siong Tian, kau lahir di mana lu dong? Mece Lomentian seperti seekor elang, Dia bertanya lagi, kau siapanya Chuong King keponakannya, Lomentian bertanya lagi, Apakah kau pernah bertemu dengannya beberapa waktu yang lalu pernah, Apakah penyakit asmanya sudah mebaik dia tidak mempunyai penyakit asma? Jawab Mengksinghun. Jawaban Mengksinghun membuat dia puas. Mengksinghun menganggap orang itu adalah si bodoh karena siapapun tahu bahwa Chuong King tidak mempunyai penyakit asma. Menguji orang dengan care seperti itu sangat bodoh dan terlihat lucu. Mengksinghun ingin tertawa, Tapi begitu mendengar Lomentian memainkan lempengan besinya dia tahu bahwa pertanyaan Lomentian tadi tidak bodoh dan lucu. Dia pun ingat dia pernah bertemu dengan Lomentian di Kuaihualin, Saat itu dia memegang lempengan besinya melewati jembatan, Semua orang sangat hormat kepadanya. Waktu itu Mengksinghun merasa aneh dan sekarang dia sudah mengerti. Orang yang ingin membunuh San Yeubo adalah dia, Lomentian. Waktu itu Lomaotian datang ke Kuaihualin untuk menyewa anak buah Gao Laode untuk membunuh San Yeubo. Sekarang dia sedang menguji Mengksinghun hanya untuk mendapat kepercayaan Lao Bo lebih dalam lagi. Sebenarnya orang itu sudah tahu siapa Mengksinghun sebenarnya. Orang itu tidak bodoh namun sangat menakutkan, Golok yang dipegang lebih menakutkan, Walaupun San Yeubo telit tidak akan menjadi lengah. Rumah Luksilang Cuan sangat rapi semua barangnya pun tersusun rapi. Karena rumah itu tidak ada nyonya rumah maka rumah ini selalu tidak terlihat seperti rumah. Luksilang Cuan membuka pintu kamar dan berkata kepada Mengksinghun, Kau bisa tidur di sini, selimut dan sepray baru diganti, terima kasih, kau pasti lapar, sangat lapar dan lelah, tidak makan pun dapat dengan cepat terlelap. Lebih baik kau makan dulu baru tidur, kata Luksilang Cuan. Luksilang Cuan membawa lampu dan berkata, ikutilah aku. Mereka berjalan menuju pintu lain, begitu membuka pintu itu di dalamnya adalah dapur, Luksilang Cuan memasang lampu, dia sudah siap untuk memasak, Dengan tersenyum dia bertanya, Kau suka makanan manis atau asin? Aku tidak suka makanan yang manis, aku pun begitu, di sini ada sosis dan ayam. Aku rasa memasak nasi goreng saja sudah cukup, itu pun sudah cukup, Mengksinghun merasa aneh orang seperti Luksilang Cuan masih mau masuk dapur dan memasak sendiri. Luksilang Cuan tahu bahwa Mengksinghun akan merasa aneh melihatnya seperti itu, Dengan tersenyum dia berkata, Semenjak Linksil pergi, aku sering terbangun tengah malam dan memasak, Mungkin dengan memasaklah aku baru merasa senang, Mengksinghun tertawa dan berkata, Aku belum pernah masuk dapur untuk memasak. Luksilang Cuan mengambil tiga butir telur dari dalam lemari, Tiba-tiba dia bertanya, Mengapa kau tidak bertanya siapa itu Linksil? Apakah aku boleh bertanya? Sepertinya Luksilang Cuan tidak mendengar kata-kata Mengksinghun, Setelah lama dia baru berbicara, Linksil adalah istriku, Di mana dia sekarang setelah lama dia baru menjawab, Dia sudah mati. Luksilang Cuan memecahkan tiga butir telur itu, Dia merasa sedih tapi tangan yang mengocok telur terlihat mantap. Mengksinghun merasa Luksilang Cuan seperti dirinya sangat kesetiaan sulit mendapatkan teman untuk mengobrol. Dengan pelan Luksilang Cuan mengocok telur itu, Tiba-tiba dia tertawa dan berkata, Orang seperti diriku walau sudah mempunyai kedudukan yang tinggi malah tidak mempunyai teman, Ya, aku mengerti, Mari kita makan, Sepertinya kita bisa menjadi teman atau mungkin dapat berubah lagi, Luksilang Cuan melanjutkan lagi, Mungkin kau akan jadi anak buahku atau malah akan bersaing ketat denganku, Mungkin waktu itu kita tidak bisa menjadi teman lagi, Namun ada satu hal yang tidak bisa berubah, Hal apa mengksinghun tertawa dan berkata, Seperti nasi goreng dimasak dengan telur, Terbuat dari nasi dan telur, Tidak mungkin menjadi nasi dimasak daging, Luksilang Cuan ikut tertawa dan berkata, Semenjak pertama kali melihatmu, Aku sudah tahu kau bisa menjadi temanku dan aku berharap persahabatan kita akan seperti nasi dimasak dengan telur, Nasi goreng telur itu sangat enak, Masakan sosis dengan ayam pun tidak kalah lezatnya, Pada waktu nasi diisi ke dalam mangkuk, Luksilang Cuan mengeluarkan seguchi arak dan bertanya, Kita minum dulu baru makan atau kau lebih suka makan dulu baru minum? Aku tidak minum arak, Apakah kau takut bila sedang mabuk kau akan mengatakan hal yang sebenarnya ada orang? Kamu walaupun sudah mabuk tidak akan mengatakan hal yang sebenarnya, Kata Meng Sing Hun tertawa. Dia mulai makan. Luksilang Cuan terus menatapnya dan berkata, Kelihatannya bilakah sudah menentukan sesuatu orang lain akan kesulitan mengubahnya, Memang aku seperti itu, Mengapa kau memutuskan ke sini? Kata Luksilang Cuan tertawa. Meng Sing Hun tidak menjawabnya, Sepertinya dia memang tidak ingin menjawabnya. Bukankah kau tahu, Nasib kita belakangan ini sedang tidak mujur? Kata Luksilang Cuan. Nasibku baik-baik saja, Apakah kau percaya kepada nasib? Tanya Luksilang Cuan. Aku seorang penjudi, Biasanya penjudi selalu percaya kepada nasib, Penjudi, Itu dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, Kau jenis yang mana? Tanya Luksilang Cuan. Penjudi hanya ada dua macam, Yang menang dan yang kalah, Artinya kau tipe penjudi yang menang, Tanya Luksilang Cuan. Sebab aku selalu teliti dan selalu memasang taruhan dengan tepat, Kata Meng Sing Hun dengan tersenyum. Aku berharap kali ini kau pun jangan kalah, Dia tidak minum arak, Hanya makan nasi. Meng Sing Hun dengan tertawa berkata, Aku belum pernah makan nasi begini lezat, Bila kau berganti profesi, Kau pasti akan menjadi koki yang terkenal, Bila aku berganti profesi menjadi penjudi, Bagaimana sekarang pun kau sudah menjadi seorang penjudi, Sepertinya kau pun akan selalu menang, Jawab Meng Sing Hun. Luksilang Cuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tidak ada orang yang mau kalah, Kecuali bila nasibnya tiba-tiba menjadi buruk, Meng Sing Hun menghela nafas dan berkata, Sayangnya semua orang pasti akan mengalami nasib yang kurang bujur, Mungkin ini adalah masalah seorang penjudi, Karena itu, Bila kita sedang bujur, Kita harus mendapatkan keuntungan yang banyak. Bila sedang sial, Kalah bukan berasal dari uang kita, Kata Luksilang Cuan. Luksilang Cuan berdiri dan menepuk-nepuk pundak Meng Sing Hun, Dengan tertawa dia bertanya, Kau masih menginginkan apa sekarang aku ingin sebuah tempat tidur, Jawab Meng Sing Hun. Laki-laki sepertimu pada saat memikirkan tempat tidur, Pasti juga sedang memikirkan hal yang lain, Apa itu? Perempuan, Dia membuka pintu dan setelah itu berkata, Bila kau menginginkan seorang perempuan, Bukalah pintu ini, Meng Sing Hun menggelengkan kepalanya. Kau tidak perlu sungkan dan tidak perlu malu, Ini adalah hal yang wajar seperti Bila kau sedang lapar kemudian makan nasi, Meng Sing Hun menggelengkan kepalanya lagi. Luksilang Cuan agak terkejut dan bertanya, Apakah kau tidak suka perempuan? Aku suka perempuan, Tapi aku lebih suka kalau perempuan itu adalah perempuanku, Jawab Meng Sing Hun. Mece Luksilang Cuan terlihat menyorot dengan tidak enak, Kemudian dia bertanya, Apakah kau sudah memilikinya Meng Sing Hun mengangguk dan tersenyum? Apakah kau setia kepadanya Meng Sing Hun mengangguk tegas? Apakah dia pantas untukmu dalam hatiku di dunia ini? Tidak ada perempuan yang lebih baik dari dirinya, Sebenarnya Meng Sing Hun tidak ingin mengatakan halal yang sangat pribadi. Namun kali ini dia sangat membanggakannya, Biasanya laki-laki akan mengatakan hal seperti ini Kepada teman-temannya. Seperti seorang perempuan tidak akan menyimpan bajunya di dalam lemari paling bawah, Dia akan memakai dan memamerkannya. Wajah Luksilang Cuan berubah seperti ada orang yang menusuk ke dalam hatinya. Apakah dia pernah dibohongi oleh seorang perempuan? Setelah agak lama dia baru berkata, Di dunia ini jarang ada orang yang mau berkorban demi seorang perempuan, Apalagi seorang penjudi yang begitu mempercayai perempuan, Dia akan kalah tiba-tiba dia tertawa dan menekuk-nekuk pundak Meng Sing Hun. Kali ini aku berharap kau tidak salah bertaruh, Di luar hampir terang.